Oh iya sebelumnya itu saya kemarin malam mengupload 2 video lagi dan tadi pagi 1 video itu mengenai kuliah yang sebelumnya dari mulai fungsi eksponen sampai fungsi logaritma natural. Cuma di video yang 3 terakhir nggak terlalu detail tapi hal-hal yang perlu tercakup di sana. Oke kita sekarang masuk ke topik yang namanya barisan. Apa itu barisan? Barisan itu adalah fungsi dari bilangan asli. Bilangan asli. Dengan bilangan asli. Sebentar ini ada yang berisik. Impunan bilangan asli ke bilangan real. Oke. Jadi barisan biasanya ditulis seperti ini. A1, A2, dan seterusnya. Tapi ini nggak berakhir ya. Nggak AN. Ini terus aja. AN plus 1, AN plus 2. Terus. Dengan AN itu nilai fungsi di titik N. Jadi A1 itu sama dengan F1, ini F2. Nggak ada F setengah ya karena daerah definisinya bilangan asli. Jadi domennya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah kita lihat contoh-contoh. Jadi pada umumnya nanti kalau barisan ditulisnya gini atau rumusan kayak gini. Nggak ditulis kayak fungsi biasa lagi. Kalau biasa kan ada Y sama dengan X kuadrat gitu. Nah ini aturan fungsinya X kuadratnya itu kalau di barisan dituliskan seperti ini. Tapi artinya ya itu nilai fungsi di titik N gitu ya. Oke barisan ini kalau kita jajarkan nilai-nilainya kalian nggak usah masukkan satu persatu lah. Percaya aja ini udah saya hitung. Kalau Nnya 2 jadi ini, Nnya 3 jadi ini, dan seterusnya. Cuma saya mau melihat ini. Mencontohkan ini sebuah barisan. Coba kita amati dalam bentuk gambar grafik gitu ya. Saya mau gambarkan grafiknya. Nah kalau digambar grafiknya seperti ini. Ini A1 tingginya sekian. Nilainya sih bilangan real ya. Nilai fungsinya. Tapi daerah definisinya bilangan asli. Ini Nnya 2, nilainya sekian, Nnya 3, dan seterusnya. Kalau kita amati ini nilai-nilainya kelihatannya ini rata gitu ya. Padahal naik. Terus lama-lama mendekati nilai 1. Jadi fungsinya ini ya nggak bisa digambar kayak grafik yang lalu. Nggak nyambung gitu ya. Ininya hanya ada di titik-titik diskret. Di 1, di 2, di 3, dan seterusnya. Kemudian BN ini. Masukkan aja Nnya 1, dapat sekian. Nnya 2, dapat sekian. Kalau ini cenderung menuju berapa ya? Kalau diterusin, menuju satu angka nggak? 7 per 8, nanti di sini. 8 per 9, mungkin. Eh, 9 per 8. Terus 8 per 9. 10 per 9. 9 per 10. Dan seterusnya. Ini cenderung menuju ke nilai berapa? Kalau ada yang jawab. Cenderung ini menuju berapa kalau diterusin? Cenderung itu nanti menjadi yang namanya limit. Menuju 0 ya Pak? Menuju 0 ya Pak? Hah? Menuju 0. 0 bukan Pak. Menuju 0. 2. Hah? Menuju 0 bukan Pak? Nggak tahu. Saya nanya kalau dibalik ditanya. Lihat ini nilainya nih. 2 sekian, 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 sekian. Ini menuju nilai berapa Y-nya? Menuju 1 ya. Menuju 1. Oke, bukan 0. Yang ini menuju berapa ya? Kalau kita amati ini plus min, plus min. Kalau yang plusnya aja. 3 per 2, 5 per 4, 7 per 6, 9 per 8. Kalau diamati yang suku genap, menuju 1 juga ya. Tapi yang ganjil, sukunya negatif. Menuju makin dekat ke... Coba kita lihat dari gambar aja. Kalau belum kelihatannya, kita harus menuliskan suku-sukunya beberapa lagi. Capek hitungnya. Kita lihat aja lewat gambar, gampang. Seperti ini. Ini suku yang genap atau ganjil pokoknya salah satu suku. Seperti ini. Ini yang positif. Ini yang negatif. Sukunya nilainya gini. Jadi kita lihat. Kalau suku yang tadi entah ganjil atau genap yang positif, dia menuju ke 1. Yang negatif menuju ke min 1. Nah, yang gini nanti dikatakan gak konvergen. Kalau konvergen itu menuju ke 1 harga. Ini, barisan ini. Menuju berapa ini? Ini saya tulis titik koma supaya gak terlalu banyak komanya. Menuju berapa ini? Satu. Satu rupa? Enggak. Ini kan konstan. Gak berubah. Ya, menuju ke 0,999. Ya, beda dengan ini kan berubah-rubah. Tapi menuju ke 1. Yang ini mah gak menuju ke 1. Ya, 0,99 aja. Gitu ya. Dari 1 masih jauh. Bedanya 0,0001. Itu kalau satuannya miliar dolar kan gede tuh. 0,0001 miliar dolar gitu. Ya, masih jauh ke 1. Oke. Begitu ya. Jadi nanti ini dikatakan konvergen ke 0,999. Jadi arti konvergen tuh ya cenderung menuju berapa. Oke, ini udah saya sebut duluan. Biasa saya suka mikir duluan. Jadi itu perilaku nilainya ingin diamati kalau M-nya membesar. Nah, coba ini. Tentukan aturan barisan ini. Aturannya apa yang kayak gininya nih? Bisa gak? Kita lihat yang bawahnya 5, 5 pangkat 2, 5 pangkat 3, 5 pangkat 4 gitu ya. Kalau N-nya 4, ini 5 pangkat 4. Jadi kalau ditulis aturannya. 5 pangkat N. Ya, bawahnya berarti kalau saya tulis A-nya sama dengan bawahnya pasti 5 pangkat N ya. N-nya 1, 5 pangkat 1. Ininya mulai dengan 3, 4, 5, 6. Plus min, plus min-nya nanti aja. Mulai 3 jadi apa nih? Kalau N-nya 1, dia harus 3. N-nya 2, dia 4. Suku ketiga, 5. Jadi apa? N plus 2. N plus 2 atau 2 plus N? Sama aja. Sama aja. Plus 2 gitu ya. Tapi tandanya plus min, plus min, plus min. Gimana? Nah, kalau memunculkan plus min, plus min tuh dikalikan min 1 pangkat. Kita lihat yang pertama positif. Jadi ini, eh sorry, ini min 1 pangkat. Kalau pangkat gini nanti yang pertama negatif. Jadi saya. N plus 1. N plus 1 boleh, N kurang 1 juga boleh. N plus 3 juga boleh. Pokoknya supaya waktu N-nya 1, dia menjadi genap. Ini untuk merubah tanda kalau plus min, plus min. Jadi kalau N-nya 1, suku pertama dia positif 1. Nanti N-nya 2, dia jadi min. N-nya 3, positif lagi. Begitu ya. Gampang ya. Oke. Nah. Sebuah barisan itu disebut rekursif. Punya sifat rekursif. Bila nilainya bergantung pada beberapa suku sebelumnya. Apa maksudnya? Kita lihat di contoh ini. Saya punya barisan seperti ini. A1, 2. Tetapi nanti mulai A2, A3 dihitung pakai rumus ini. Ya. Nah. Oke. Coba kita lihat. Jadi A1, 2. A1 sama dengan 2. Ini gede, dengar. A1, 2. AN plus 1, setengah. Sama dengan setengah dari. Apa? Lupa terus. AN plus 6. Untuk N lebih besar sama dengan. Apa? 1. Jadi mulai A2. Ini rumusnya seperti itu. Jadi kalau begitu. A2 sama dengan setengah dari. A1 ditambah 6. Sama dengan setengah dari. Eh sorry. A1 tadi 2. Sama dengan 4. Seterusnya ya. A3. Setengah dari. A2 ditambah 6. Setengah dari. A. Eh lagi. A2, 4 ditambah 6. 5. Eh nah itu satu-satu. Coba A4 sekali lagi. Setengah dari. A5. Eh sorry. A3 ditambah 6. Setengah dari. 5 ditambah 6. 11 bagi 2. 5 setengah. Dan seterusnya ya. Nah yang penting. Bahwa. Yang seperti ini juga namanya barisan. Tapi dinamakan barisan rekursif. Suku berikutnya. Bergantung ke suku sebelumnya. Bisa juga seperti ini. Barisan. Ini namanya barisan Fibonacci. Ini sangat penting nih. Banyak di dunia nyata yang memenuhi hubungannya dengan Fibonacci ini. Barisannya F. Dia lihat kalau tadi A sekarang F. F1 nilainya 1. F2 nilainya juga 1. Nah F selanjutnya bergantung ke 2 suku sebelumnya. Jadi F3 sama dengan F2 tambah F1. Jadi F3 nya adalah 1 tambah 1 2. F4 nanti F3 tambah F2. Dan seterusnya gitu ya. Itu namanya barisan Fibonacci. Kalau dihitung suku-sukunya seperti ini. Nah contoh daerah Fibonacci itu katanya pertumbuhan cabang pohon. Awalnya 1 disini. Eh ini F1 atau 1 cabang. Kemudian ini 1 cabang juga. Kemudian pecah jadi disini jadi 2 cabang. Ini 2. Kemudian yang ini pecah 2. Yang ini tetap jadi 3 cabang dan seterusnya. Nah barisan rekursif disebut juga persamaan beda. Jangan ditanya kenapa namanya ini ya. Kita ikuti aja karena orang yang menemukan menamakannya persamaan beda. Nah kalau sebuah barisan ini bergantung ke hanya 1 suku sebelumnya. Itu dinamakan persamaan beda order 1. Jadi kalau begini pun bisa saya contohkan. Misalkan AN sama dengan setengah AN-1 ditambah seperti AN-1 pangkat 2. Ini tetap order 1. Karena bergantung hanya ke 1 suku sebelumnya. Kalau order 2 bergantung ke 2 suku. Ini kayak ini. Bergantung ke 2 suku sebelumnya. Yang nggak terlalu penting lah order sih. Nah persamaan beda ini banyak digunakan pada masalah biologi. Seperti pembelahan sel dan perkembangan populasi serangga. Kenapa cocoknya? Karena gini. Kalau perkembangan sel itu. Tadinya ada 1 sel. Dia membelah menjadi 2. Nah seringkali dibilang bahwa. Apa? Laju pertumbuhannya 2. Artinya induknya seolah-olah nggak dihitung. Induknya seolah-olah mati. Beranak jadi 2. Sebenarnya prosesnya membelah gitu ya. Si induk membelah 2. Jadi anak-anak 2. Kalau serangga seringkali kayak kalau musim panas itu ada suara tonggeret. Kalian tahu nggak tonggeret? Yang suka di pohon. Wer, 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 wer suaranya. Nah itu serangga itu. Kalau beranak nanti udah gitu dia mati. Jadi seringkali faktor pertumbuhannya dihitung dari jumlah anaknya. Induknya mati gitu ya. Nah, induknya seperti ini. Model umumnya. Dimana N ini menyatakan banyaknya populasi entah sel, entah serangga. Pokoknya spesies yang diamati. Banyaknya spesies. N ini. Pada periode ke T plus 1. Sedangkan NT ini banyaknya populasi pada periode ke T. Nah, sementara kita akan melihat T-nya di script. 0, 1, 2, 3. Karena berhubungan dengan barisan. Nanti belakangan kalau T-nya kontinu. Jadi bilangan real T-nya. Itu dilihat di belakang. Jadi T-0, 1, 2 ini menyatakan biasanya periode. Kalau orang memelihara ikan misalkan. Mengamatinya per 3 bulan. Nah, 1 ini artinya ya 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Jadi 0, 1, 2 ini itu sebenarnya periode pengamatannya. Nah, contohnya. Pertumbuhan makhluk hidup katanya memenuhi hubungan ini. Jumlah populasi di periode ke T plus 1 sama dengan konstanta kali jumlah populasi di periode sebelumnya. Nah, ini sementara kalian nggak perlu tahu kok rumusnya muncul seperti sulap. Yang menurunkan ini juga bukan orang matematik yang merumuskan modelnya. kalau model itu maksudnya di matematika adalah persamaan matematik ya. Yang menurunkan modelnya ini adalah orang biologi. Kalau nanti masalah sipil yang merumuskan orang sipil gitu. biasanya orang matematik mencari nanti solusi dari persamaan matematik tersebut. Nah, kalau saya tulis seperti ini, ini saya hitung rasio dari jumlah populasi di periode berikutnya dibagi periode ke T. ini menggambarkan bahwa setiap individu menghasilkan berapa nilai R ini. Jalur kalau R-nya 2, artinya dia di periode berikutnya menjadi 2 kalinya jumlahnya. Untuk jadi kalau satu-satu individu menghasilkan 2 individu di periode berikutnya. Nah, ini disebut faktor pertumbuhan per kapita. Jadi, faktor pertumbuhan per kapita itu banyaknya individu yang dilahirkan per satu individu ya. Kalau orang banyaknya anak per satu orang. Tapi kalau orang sih satu ya. kalau kecuali kembar. Kalau serangga, itu kan anaknya bisa banyak. Jadi, per satu serangga menghasilkan berapa anak. Itu adalah faktor R ini. Bila pada saat awal terdapat sekian individu, maka setelah T periode jumlahnya menjadi sekian. Paham gak dari mana? itu dihitung gini aja. Sebentar. Awalnya T sama dengan 0 sebanyak R0. kalau N1 kan sama dengan R dari N0. Setelah dua periode, R dari N1 sama dengan R kuadrat dari N0. secara umum N3 N4 N T plus 1 eh sorry disini Nt plus 1 sama Nt aja sama dengan R pangkat T dari N0. Banyaknya populasi periode ke T. Oke. Nah, kalau ini seolah-olah nambah terus ya. Akan nambah terus mana yang mati itu memang kalau gini ya nanti penuh buminya. Kalau ini menyatakan populasi Tonggeret itu ya penuh nanti dengan Tonggeret nggak ada yang mati nambah terus. Nah, biasanya modelnya diperbaiki kesamaan matematiknya. Jadi memperhitungkan yang mati juga. Model yang lebih baik seperti ini. Jumlah populasi di periode berikutnya sama dengan jumlah populasi di periode sekarang. Ini berikutnya yang akan datang sama populasi sekarang ditambah ini. Sementara beta kalau gini ini berarti ditambah yang lahir dikurangi yang mati. Jadi beta itu menyatakan laju pertambahannya per kapita ini laju pengurangannya per kapita yang mati. Oh ya, ini periode 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 bertambah tiga kalau populasi saat ini ada seribu ya tiga kali seribu gitu ya. Kalau yang berkurang misalnya faktornya setengah berarti yang berkurang setengah kali populasi sekarang. Itu menyatakan yang mati untuk ke periode berikutnya. Nah, dalam hal makhluk hidup dewasa semuanya mati dalam satu-satuan periode waktu te itu maksudnya kalau sekarang diamati kemudian setelah satu periode itu yang dewasanya mati semua. Ya, kalau manusia nggak seperti itu mungkin modelnya ini nggak cocok buat manusia. Tapi ada itu misalkan nanti di belakang ada tanaman semacam kecambah gitu kayak tauge tauge itu nanti mengeluarkan tunas sebagai anak-anaknya setelah itu periode berikutnya si induknya mati. Nah, itu bisa kejadian. Atau bakteri tadi yang saya ceritakan di depan. Tadinya satu membelah jadi dua. Nah, itu faktor pertumbuhannya R-nya dua induknya udah nggak dihitung. Seperti itu ya. Nah, ini kalau bila makhluk hidup dosa semuanya mati berarti faktor mu-nya satu mati semua induknya di periode berikutnya. Ini dengan ini habis NT dikurangi ininya satu faktor kematiannya. Berarti tinggal beta NT. Nah, ini modelnya kembali seperti yang di atas lagi. Ya, cocok bakteri di periode berikutnya induknya udah nggak dihitung jumlahnya. Nah, contoh lain. Contoh lain adalah ini. Coba kita lihat. Oh ya, nanti kalian nggak usah memunculkan persamaan ini yang menurunkan modelnya dari mana nggak perlu. Nanti di soal-soal itu diberikan ceritanya harus bisa membentuk persamaannya jadi yang mana. Nanti kita lihat saja di soal. Yang berikutnya juga udah menggambarkan itu. Oke, kita lihat ini. Adeline atau Adeline atau ya, bacanya apa ya. Ini kata angkatan kalian yang nilai matematika 1B-nya paling bagus di tahun ajaran kemarin. Nanti jadi grader kalian. Grader itu tugasnya apa? Memeriksa kuis kalian. Jadi kalau mau bagus nilai kuisnya nyogok aja ke dia satu orang 100 juta. Nanti bagi dua sama saya. Ya. Adeline ini memasukkan sejumlah bibit ikan ke dalam kolam. Lagi covid dia jadi sekarang berternaf ikan. Setelah beberapa waktu ikan-ikan tersebut akan berkembang biak. Nah, apakah jumlah ikan dalam kolam akan terus bertambah? Tentu saja tidak. Karena pada saat kolam terlalu penuh banyak pula ikan yang mati. Karena lingkungannya tidak mendukung. modelnya seperti ini. Kalian tidak usah pusing ini persamaannya dari mana hal-hal begini nanti akan diberikan. Paling dibilang koefisien ininya sekian, koefisien ininya sekian, cari solusinya. Di sini R dan K konstanta positif, N itu MT ini menyatakan jumlah populasi saat periode ke T. Coba kita amati model ini. K ini disebut carrying capacity. Kenapa dinamakan ini? Kita lihat dari kenyataan berikut. Sementara saya singkat dulu bagian ini yang dikurung siku menjadi R besar. Kenapa disingkat? Supaya mirip yang tadi. Mirip yang ini. Mirip ini ya. Cuma R-nya lebih kompleks. Kalau yang di depan tadi R-nya konstanta saja. Ini berbagai parameter terlibat di R-nya. Nah, kita amati. Kalau nilai NT-nya jadi di periode ke T jumlah populasi ikannya sama dengan konstanta ini, Maka kalau ini sama dengan K NT-nya yang ini berarti ini 1 nilainya 1-1 jadi 0 sehingga ini yang di dalam kurung siku nilainya 1 ya. 1 tambah ini 0. Nah, kalau 1 berarti NT plus 1 sama dengan NT. Ini dari 1 kali ini NT. ini menunjukkan bahwa jumlah ikannya akan konstan jumlah ikan di periode berikutnya sama dengan jumlah ikan di periode sebelumnya. Kita lihat kalau NT-nya jumlah populasi ikan kurang dari K. Kalau jumlah populasi ikan suatu saat kurang dari K, berarti ini kurang dari 1 1 dikurangi kurang dari 1 adalah positif. Jadi ini positif 1 dikurangi ini. Dikali R dia juga positif karena R-nya positif. Ditambah 1. Maka seluruhnya yang dalam kurung siku itu lebih besar dari 1. Nah, karena R-nya lebih besar dari 1, berarti jumlah populasi ikan di periode berikutnya R-nya lebih besar dari 1, akan lebih banyak dari periode sebelumnya. So, populasi ikan bertambah. Sebaliknya, kalau NT-nya lebih besar dari K, jumlah ikannya sangat banyak. Ini lebih besar dari 1, 1 dikurangi ini jadi negatif. ditambah 1, maka ini akan kurang dari 1 seluruhnya. 1 ditambah ini negatif. Nah, kalau itu berarti R-nya kurang dari 1, populasi ikan akan berkurang. Jadi, kita lihat bahwa bilangan K ini mengontrol populasi ikan. Kalau kebanyakan akan turun. Kalau populasi kurang dari K, akan bertambah. Kalau sama dengan K, dia akan konstan. Ini biasanya tidak tercapai di dunia real. Biasanya ikannya akan bertambah atau berkurang. Tapi dengan tau-nya ini, nilai K ini, jadi si ada lain ini bisa mempunyai apa, membuat rencana kalau jumlah ikannya sudah sangat dekat dengan K, dia sudah tidak akan menambah lagi. Sudah dipanen sebagian berkurang dari K, nanti akan bertambah lagi ikannya. Kalau dari awal memasukkan ikannya terlalu banyak, melewati konstant K, ngapain nanti ikannya pada mati. Jadi berperan nilai K ini. ini saya tidak akan turunkan, cukup rumit, saking rumitnya, saya pikir tidak perlu untuk kalian model yang agak jelimet ini bisa ditransformasi menjadi model yang lebih sederhana bentuknya seperti ini. Ini biarkan saja transformasinya, kalau yang tertarik bisa dibaca di halaman 74, nanti tidak akan ditanat penurunannya bagaimana. Nah, model ini itu disebut model pertumbuhan logistik. Karena apa? Karena dia logis. Kalau ikannya kebanyakan kayak ini, dia akan berkurang. Kalau ikannya terlalu sedikit, dia akan bertambah. Jadi situasi realnya kerasa. Kalau di kolam terlalu penuh, ya ikan nanti sebagian mati. Kalau kosong ikannya cuma 7-10 ekor, kolamnya besar, nah peluang hidupnya gede. Bahkan peluang untuk punya anak bertelor ya kalau ikan. Oke. Itu mengakhiri kita di bab 1. Silahkan kalau ada pertanyaan, kalau tidak saya akan melanjut ke bab 2. karena tutorialnya nanti harus untuk besok. Oke, nggak ada. Ada soal. Hah? Nanti nanti soalnya di tutorial aja. Oke, Oke, ada nanti di tutorial. Oke, saya tutup. Hah? mau nanya Pak? Ya. Kalau ngerjain soal, itu rumus-rumus ini dikasih apa? Nggak. Ceritanya dikasih rumusnya harus hafal. Tapi yang rumit ini enggak lah. Nanti. Kalau yang biasa-biasa harus agak hafal. Nanti dilihat di soal-soalnya. Saya nggak bisa menspesifikasi mana yang harus hafal. Tapi yang benar-benar harus hafal nanti di kuliah saya tekankan. Nih, rumus ini kalian harus hafal. Nanti ada di bab berikutnya. Oh, ini banyak Pak. Oke. Saya buka yang berikutnya. Sebentar file-nya ada di mana. Saya cari dulu ya. Satu B. Sekarang bab 2. Oh, ya. Tolong itu slide-nya di download ulang yang bab 1 juga dari MS team-nya. Karena ada yang direvisi. Kayak kemarin definisi fungsi 1-1 itu ada yang salah di dikat saya. Sehingga waktu hari Kamis saya ngajar itu pas itu kan sempat saya bingung dulu sedikit. Karena memang yang ditulis salah. Jadi waktu itu agak nggak masuk di otak saya juga. Dan di videonya udah saya jelaskan ulang. Video tambahannya. Oke. Bab 2 kita akan membahas limit. Nah. Oke. Untuk itu yang pertama akan dilihat dulu bukan limit dari fungsi real. Eh. Dari fungsi cuma yang berbentuk barisan. Karena barisan juga fungsi. Nah. Perhatikan 2 buah barisan berikut. AN 1 per N isinya 1,5 seperti 3,4 titik, 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 nggak boleh berhenti ini ya. Ini menuju keberapa kalau dirasakan? Angkanya menuju keberapa? Seper seribu, seper seribu satu, seper miliar, seper miliar satu, seper triliun terus menuju berapa? 0 0 ya kerasa. Kalau yang kanan menuju berapa? min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1, 1. Nggak menuju kemana-mana ya. Nggak boleh dikatakan menuju min 1 dan 1. Yang diinginkan itu menuju ke 1 harga. Nah, kalau digambarkan yang bawah, eh, yang bawah lagi. Yang kiri ini, nilai-nilai seperti ini, cenderung menuju 0. Kalau yang ini nggak, dia oscilasi aja, nggak menuju 1 harga. Terus dia gini. Nah, yang kayak gini nanti dikatakan konvergen dengan limitnya 0. Yang ini tidak konvergen. Oke, ini udah, aduh, bisa ngomongnya kecepatan. Nah, coba sekarang kita ke definisi dari limit. Sebenarnya ada pendekatan yang formal matematik, pakai epsilon delta, gitu kan. Nah, di kuliah matematik 1B, itu nggak diberikan. Itu di 1A aja yang diberikan. Kita, tapi lebih banyak aplikasinya dari matematik 1A. Kadang-kadang di ujian, sering mahasiswa bilang, kok 1B lebih susah dari 1A, gitu ujiannya. Ya, karena banyak masalah realnya itu. Masalah nyatanya banyak di yang B. Sebenarnya matematiknya lebih mudah, tapi menerjemahkan dari masalah real ke persamaan matematiknya yang kadang susah. Oke, coba kita lihat. Sebuah barisan, oh ya, barisan boleh ditulis kayak tadi, AN sama dengan apa, atau ditulis dalam bentuk kurawal gini. Jadi, ini sebenarnya simbolnya agak rancu dengan himpunan. Kalau himpunan, ini berarti himpunan anggotanya AN, satu buah anggota. Tapi barisan juga simbolnya ini. Sebuah barisan AN dikatakan mempunyai limit L, bila kita dapat membuat suku-suku AN, selalu melihatnya kalau N-nya membesar terus, ya. Suku-suku AN sedekat mungkin dengan L, dengan sebuah bilangan tertentu L. Untuk N yang cukup besar. Ini relatif, cukup besar, karena sebenarnya sebesar apapun, sebesar-besarnya. Tidak ada batas. Nah, nulisnya gini, limit N menuju tak hingga dari AN cenderung sama dengan L. Itu ditulis limitnya sama dengan L. sebuah barisan yang memiliki limit disebut convergent, yang kalau tidak disebut divergent. Ini contohnya yang convergent, nih. Barisannya, kemudian turun, ini mendekati nilai L, makin dekat, makin dekat. Nggak boleh, nanti jauh lagi, dekat lagi, jauh lagi, dekat lagi, kalau gitu limitnya bukan L. Jadi suatu saat dia akan mendekati terus. nilainya boleh osilasi di atasnya, di bawahnya, di atasnya, di bawahnya, tapi dengan nilai L harus makin lama makin dekat. Ini kayak ini, ini osilasi nilai barisannya, tapi makin lama makin mendekati, ini Y sama dengan L. Itu convergent. Nah, bila sebuah barisan suku-sukunya membesar terus tanpa batas, dikacahkan barisan tersebut divergen ke tak hingga. Notasinya seperti ini. Jadi kalau di barisan, selalu ngitungnya limit N menuju tak hingga. Kita ingin mengamati kalau N-nya besar sekali, cenderung berapa. Contoh ini, kita lihat suku ke-1, akar 1, akar 2, kemudian akar 3, akar 4, akar 5, membesar terus limitnya tak hingga. Nah, misalkan P bilangan positif, ini rumus, ada buktinya, kita nggak akan buktikan di sini, tapi kalian harus hafal. Tahu tadi, mana yang harus hafal? Ini harus hafal. Hafalnya gimana? Kalau sering ngerjakan soal, kerasa. Atau ngajar kayak saya tiap tahun, jadi udah kerasa. Tapi kalian juga bisa ngerasakan, kalau P-nya positif, n-nya menuju tak hingga. Ini seolah-olah tak hingga pangkat bilangan positif. Ya, hasilnya akan besar sekali. Sebaliknya, kalau sepernya, ini n menuju tak hingga, n-nya besar sekali, bayangkan semiliar gitu, pangkat bilangan positif. Berarti bawahnya akan besar sekali. Satu dibagi yang besar sekali, dia akan cenderung nilainya nol. Ada satu kue dibagi ke semiliar orang. Ah, udah saya emang gak mau terima lah, nol cuma gitu ya. Ini dua rumus ini harus ingat. Ada tipenya positif ya. Kalau P-nya negatif ya, sama aja. Ini jadi sepenuh gitu. Ini ke atas jadi positif. nah, bila kita mempunyai dua barisan yang konvergen dan C sebuah konstanta, maka limit seperti limit fungsi yang udah kalian kenal di SMA, cuma ini sekarang barisan punya sifat limit dari jumlah dua barisan, boleh dihitung masing-masingnya, kurang juga konstanta kali suku barisan, konstantannya bisa keluar, yang dihitung limitnya hanya ininya aja. Perkalian, limitnya limit masing-masingnya dikalikan, pembagian juga demikian. Tapi syaratnya, kalau mau dipecah gini, limit yang bawah nggak boleh nol. gimana kalau yang bawahnya nol, yang nggak boleh dipecah gini, dicari atal lain nanti. Kemudian limit n mendekati tahingga dari an pangkat p, cukup dihitung limit dari an-nya aja. Kemudian hasilnya dipangkatkan p. Oke, ini rumus-rumus dasar, juga nggak akan kita buktikan satu per satu, tapi kalian harus paham. sebenarnya sekarang kalian mau melupakan limit jumlah juga susah. Sudah nempel, pasti lah. Limit an tambah bn, nggak usah dipikir-pikir lagi juga limit jumlahnya. Kali-kali, kurang-kurang, bagi-bagi, itu ya. Tapi syaratnya harus ininya konvergen dulu. Kalau nggak konvergen, nggak boleh dipecah gini. Nah, berangkat dari rumus-rumus ini, dan tadi kuncinya satu ini, kita bisa mengerjakan soal-soal barisan. Contoh, tentukan limit n mendekati tak hingga dari ini. Bentar, ada solusinya, nggak? Nggak, saya harus nulis. Limit n mendekati 3n 4n kawadrat. nggak mau diganti. Warna hijau. Limit n mendekati tak hingga dari 1 tambah 2n kawadrat. Memori saya ini tinggal 2 bit, jadi lupa. 5 tambah 3n tambah 4n kawadrat. 3n ditambah 4n kawadrat. Nah, kita mau memanfaatkan rumus yang udah ada. Tadi kita punya rumus ini nih. Jadi, saya berusaha memunculkan ini. Oh ya, salah satu kuncinya, kalau pembagian gini, yang mirip polinom ini, kita bagi dengan pangkat tertinggi. Jadi, dikali 1 per n kawadrat, 1 per n kawadrat. Boleh nggak? Boleh ya, ini kan bilangan yang bukan 0. Jadi, limit n mendekati tak hingga 1 per n kawadrat ditambah 2 dibagi yang bawahnya 5 per n kawadrat ditambah 3 per n ditambah 4. Nah, kenapa demikian? Karena yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, tadi rumusnya udah ada ini. Kalau n pangkat positif, sepernya ya, itu limitnya 0. Jadi, sebenarnya disini saya pakai limit pembagian dulu. Kalau mau detail hitungnya, 1 per n kawadrat tambah 2 dibagi limit n mendekati tak hingga 5 per n kawadrat ditambah 3 per n ditambah 4. Ini saya pecah lagi, jadi yang sorry, tadi yang bagi pakai rumus ini, kemudian beberapa suku pakai rumus tambah dan kurang menjadi limit n mendekati tak hingga dari 1 per n kawadrat ditambah limit n mendekati tak hingga dari 2. Ini limit n mendekati tak hingga 5 per n kawadrat limit n mendekati tak hingga aduh, capek nulisnya. Tambah lagi limit n mendekati tak hingga dari 4. Nah, ini kita udah punya rumusnya 1 per n pangkat positif 0. Ini 0 juga. Ini 0 juga n pangkat 1 itu ya. Nah, dengan demikian ini limit konstanta berarti barisannya 2, 2, 2, 2, 2, 2, kalau konstant limitnya dia sendiri. Ini juga. Jadi tinggal 0 ditambah 2, 0 tambah 0 tambah 4 2 per 4. Nanti kalau kalian udah diujian boleh langsung dari sini dalam kepala aja. Jadi tinggal 2 per 4 gitu boleh ya. Ini saya rinci dalam rangka menunjukkan sebenarnya kita menggunakan rumus-rumus ini dan rumus ini ya oleh formalnya. Pak mau nanya. Oke. Silahkan. Kalau diujian nanti boleh langsung cara cepat nggak Pak? Cara cepatnya gimana? Misal itu kan karena pangkat atas sama dengan pangkat bawah pangkat tertingginya jadi konstantannya terus yang jadi hasilnya misalkan itu ada 2N kuadrat sama 4N kuadrat berarti hasilnya itu 2 4N boleh asal jelas aja nanti harus ditulis penjelasannya daripada nulisin penjelasan gitu mendingan dikaliin gini terus dari sini langsung gitu kan dari sini aja mending nulis ini kemudian nulis 2 4N ketimbang dari sini menjelaskan pangkat pembilang 2 pangkat penyebut 2 pangkat tertingginya maka hasilnya adalah 2 4N boleh juga tapi nulis nulis gini juga kan pendek ini nggak ditulis baginya orang udah paham lah ini bagi N kuadrat nah diantara setian barisan ada yang spesial yang namanya barisan geometri bentuknya seperti ini dengan A dan R nya konstantar nah secara khusus bila A nya 1 saya punya barisan ini 1 sana dan seterusnya ini dinamakan barisan geometri itu kalau suku berikutnya dibagi sebelumnya itu selalu konstant yang ini dibagi yang sebelumnya R yang ini dibagi sebelumnya R yang ini dibagi sebelumnya R juga nah sifatnya kalau barisan geometri kembali ini gak akan saya buktikan kalau pengen tahu buktinya ikut aja kuliah matematika 1A kelas saya bisa gak sih dibuktikan buat kalian gak perlu tapi diimbangi nanti soal ceritanya yang kalian lebih susah jadi sebenarnya kadang-kadang lebih gampang matematika jadi jangan diartikan 3 kredit nanti harusnya lebih gampang dari yang 4 kredit matematika enggak juga yang betul konten materinya lebih sedikit matematik B oke sifat limit n menuju tak hingga dari R pangkat n maka hasilnya adalah bayangkan kalau R R-nya 1 kalau R-nya 1 kan berarti ini selalu 1 pangkat 1 1 pangkat 2 1 pangkat 3 1 pangkat 4 selalu 1 limit 1 kalau R-nya lebih besar dari 1 R-nya bayangkan 2,5 2,5 pangkat 1 2,5 pangkat 2 2,5 pangkat 1 2,5 pangkat 1 triliun makin gede terus nilainya jadi kalau R besar 1 limit ini menjadi tak hingga sekarang yang ini baru kalau R-nya diantara min 1 1 bayangkan R-nya setengah ini berarti setengah pangkat n bayangkan setengah pangkat semiliar berarti setengah kali setengah kali setengah kali setengah makin kecil aja dan bukan pangkat semiliar bahkan n-nya menuju tak hingga setengah pangkat setriliun triliun untuk 0-nya berapa 0-nya 12 nah kalau pangkatnya makin besar kalau R-nya diantara ini dia akan makin kecil menuju ke 0 sama kalau R-nya min setengah juga sama cuma osilasi tapi makin kecil menuju 0 kalau R-nya kurang dari 1 ini osilasi juga dan menuju ke nilai min tak hingga atau plus tak hingga tergantung pangkat N-nya jadi dia tidak ada menuju satu nilai oke nah kita lihat di grafik ini untuk berbagai nilai R kalau R-nya besar 1 nilainya R pangkat N seperti ini limitnya tak hingga kalau R-nya 1 nilainya 1 terus R pangkat N-nya kalau diantara min 1 1 dia ini nilainya gitu ya sorry untuk R antara 0 1 kalau R-nya antara min 1 sampai 0 dia seperti ini tapi osilasi plus min plus min tapi tetap menuju 0 R kurang 1 nggak ada nggak digambarkan oke nah ya itu yang digambar R-nya lebih dari 0 kurang dari 1 tapi yang disifat R-nya kurang dari min 1 bingung bingung kan ini ya benar ini yang digambar antara 0 1 yang antara min 1 sampai 0 nggak digambar karena yang antara min 1 0 itu sama aja R pangkat N R-nya diantara min 1 nggak masuk 0 itu grafiknya akan mirip yang merah cuma nanti sekali positif sekali negatif sekali positif tapi makin dekat sekali negatif makin dekat ke 0 itu juga konvergen ke 0 jadi mirip yang merah tapi yang ininya nanti yang ini positif yang ini negatif nanti di bawah kemudian ini yang ini di bawahnya yang ini di atas yang ini di bawah lagi hosilasi tetap konvergen juga jadi yang berlaku ini betul ini memang betul ini memang yang antara min 1 0 tidak digambar tapi keberlakuannya antara min 1 1 ini yang penting ini nih nanti yang banyak dipakai ini di soal-soal R-nya antara ini karena kalau di soal R-nya besar 1 yaudah setakat nggak nggak ada yang dikerjakan lagi oke kita lihat ini contoh parasit malaria P ini harus susah bacanya juga pokoknya parasit malaria saya tiap kali membahas soal ini jadi teringat teman SMA saya cewek tuh meninggal dia sekitar 15 tahun lalu gara-gara apa gara-gara malaria suaminya itu kerja di Papua istrinya menyusul tiga bulan tiga bulan kemudian nggak sampai sebulan meninggal kena nyamuk malaria dia nggak di imunisasi dulu sih begitu ceritanya moga-moga nggak muncul itu teman saya kalau muncul disini takut saya oke parasit malaria yang mula-mula terdiri dari satu satu parasit aja gitu ya ya kenyataan nggak mungkin satu lah berkembang menjadi delapan kali lipat dalam satu hari tentukan barisan yang menyatakan perkembangan jumlah parasit setelah N hari dan bagaimana kalau jumlah parasit tersebut untuk N sangat besar jadi satu hari menjadi delapan kali lipat bayangkan coba kita lihat ini mula-mula hari pertama satu mau indeksnya dari nol juga boleh ya anggap hari ini hari ke nol itu boleh hari kedua itu menjadi delapan kalinya hari ketiga delapan kali setiap ini menjadi delapan kalinya lagi delapan dari A2 delapan kuadrat hari ke N bayangkan delapan pakat N cepat sekali katakan dalam seminggu aja jumlah parasitnya delapan pangkat tujuh sangat gede ya delapan pangkat tujuh sangat banyak N-1 pak oh N-1 ya oh iya yang gini-gini penting ya di ujian juga kadang-kadang kelebihan bayangkan ini bilangan yang sangat besar cepat sekali perkembangannya jadi kena malaria kalau nggak cepat diobati udah nanti nggak keburu udah terlalu banyak parasitnya di dalam tubuhnya jadi harus cepat-cepat oke ini barisannya kemudian jadi pertanyaannya ini jadi jumlah parasit setelah N hari bagaimana jumlah parasit tersebut untuk N sangat besar ini maksudnya biasanya dihitung sering-hitung limitnya jadi kalau N sangat besar itu limit N menuju tak hingga sama dengan limit N menuju tak hingga delapan pangkat N bin satu kita udah punya tadi rumusnya ini R pangkat N kalau lebih besar satu jadi tak hingga oke tentukan limit ini nah mirip aja soal yang sebelumnya tapi kita perlu menggunakan ini diapakan coba ide-nya saya tulis ulang soalnya limit N menuju tak hingga apa tadi dua pangkat N min satu dibagi enam pangkat N nah kita akan manfaatkan rumus ini dan rumus sebelumnya yang udah dikenal boleh dipakai ini juga ini juga boleh dipakai gimana diapakan 2 pangkat N per 6 2 pangkat N per 6 pangkat N terus 1 per gitu ini kita bikin menjadi 2 per 6 pangkat N dikurangi 1 per 6 pangkat N gitu kalau yang itu bukannya gak bisa pak kalau yang 1 per 6 tetap bisa Nnya dikeluarin kayak gitu pak kan karena satunya gak pake pangkat N nah kan 1 pangkat N sama dengan 1 kata kucing juga berlaku ini boleh langsung 1 per 3 gak pak boleh langsung 1 per 3 dari mana ya 1 per 3 gitu enggak ini limitnya ini berapa lupa biasanya saya juga lupa R pangkat N R nya diantara kan 2 per 6 1 per 3 berarti ini limitnya 0 dia langsung pake rumus ini 0 bilangan antara min 1 1 pangkat N ini juga antara min 1 1 pangkat N 0 ini bukan 2 per 6 nah gitu ya kadang-kadang intuitif ah sini berarti 2 per 6 nih gak juga ternyata gitu ya 0 tolong diamati ya hitungannya kadang-kadang saya salah ngitung juga oke nah kita lihat sekarang deret yang namanya deret geometri apa itu deret deret itu sebenarnya suku-suku barisan dijumlahkan jadi kalau eh kalau yang seperti ini barisan koma ini ini apa sukunya sendiri-sendiri itu ya kalau deret itu adalah barisan kita jumlahkan eh ini deret suku-suku adalah suku-suku barisan kita jumlahkan nah tadi ini barisan A AR AR AR2 AR3 itu adalah barisan geometri itu ya tadi barisan geometri kalau dijumlahkan namanya deret sifatnya hati-hati bisa sangat berlainan antara barisan dan deret sifat kekonvergenan nah coba kita lihat sn ini kalau saya jumlahkan bisa disederhanakan seperti ini coba ya saya tunjukkan sn A sampai itu sn tadi sama dengan A tambah AR tambah AR kuadrat tambah titik-titik ditambah AR tadi yang terakhir tanggap M akan saya tunjukkan dia memenuhi hubungan ini kenapa pakai rumus ini nanti kalau ngitung lebih gampang kan bayangkan kalau N nya seratus ini berarti seratus suku harus dijumlah kalau ini kan lebih simpel ngitungnya untuk mendapatkan rumus itu maka ini saya kalikan dengan R ya R dari sn sama dengan semua ruas saya kalikan R ruas kiri dan kanan ini menjadi AR AR kuadrat AR pangkat 3 ditambah AR pangkat N tambah 1 kemudian ini persamaan 2 ini persamaan 1 persamaan 2 dikurangi persamaan 1 ruas kiri ini kurangi ini menjadi R kurang 1 dari sn ya R sn dikurangi sn jadi ini ruas kanan atas bawah kurangi atas ini dan ini habis ini habis habis tinggal ujung ujung dikurangi a nah dari sini saya bisa merumuskan sn ini dibagi r min 1 apa ini a kali r pangkat n plus 1 kurang 1 dibagi r kurang 1 cocok tidak cocok ya eh ininya terbalik ya gak apa-apa sama aja atas bawah kali min 1 1 min r pangkat n plus 1 kalau atas dikali min 1 ya bawah harus kali min 1 supaya tetap sama itu ya nah itu adalah rumus terat geometri nanti ini harus hafal kasih bintang 7 supaya gak pusing gitu ya kalau pusing kan zaman dulu ada obatnya bintang 7 sekarang gak tau masih ada gak obat itu kasih bintang 7 harus inget kalau gak inget ya harus bisa nurunin dengan cepat kayak saya gitu ya nah kita lihat tadi kalau r pangkat n plus 1 ini kalau n nya besar sekali tadi rumusnya ini sesuatu pangkat n kalau r nya diantara min 1 1 dia 0 kalau r nya 1 ya 1 yang lainnya ini termasuk divergen juga ya tapi gak itu gak ada limitnya tidak ada juga apalagi nah kita lihat kalau r nya diantara min 1 1 maka limit s n nya ini menjadi 0 kalau r nya diantara min 1 1 yang lain gak ada n nya jadi tinggal a kali 1 dibagi eh ini a nya kurang ya sorry harusnya ada a a kali 1 min r artinya ini si s n ini kalau n nya besar sekali dan r nya diantara ini maka menjadi nilainya a kali 1 e atau a dibagi 1 min r rumus deret geometri yang udah kalian kenal di SMA kalau r nya 1 gimana kalau r nya 1 gak boleh pakai rumus ini karena membagi 0 kita lihat dari sini kalau r nya 1 menjadi a tambah a tambah a tambah a tambah a nah kalau a nya bukan 0 pasti divergen bayangkan a nya setengah setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah sampai tak hingga jadi tak hingga kalau a nya negatif jadi min tak hingga jadi deret geometri kalau sebenarnya kalau deret ini sukunya sampai tak hingga ya deret geometri itu akan konvergen kalau r nya diantara min 1 1 dengan nilai a dibagi 1 min r nah ini baru pengantar kita mau melihatnya yang persamaan beda bentuknya seperti ini penting yang ini halaman ini sangat penting nanti rumus ini dan rumus akhir yang ada di bawah harus hafal cara hafalnya gimana ngerjakan soal yang banyak tapi kalau memang bisa dihafal kayak puisi silahkan yang penting nanti makanya tau coba kita lihat larisan ini eh persamaan beda ini ya saya mau mengamati kalau n nya membesar cenderung nilai ini jadi berapa konvergen kemana coba kita lihat B1 B0 nya diberikan ini konstanta B1 saya masukkan yaitu C C dan R nya juga konstanta C dan R konstanta diberikan angka tertentu C dan R nya C tambah R B0 nya ini B0 sama dengan A B2 kita lihat sama dengan C tambah R kali B1 B1 nya saya masukkan yang atas kemudian ini yang ada C nya saya satukan menjadi C kali 1 tambah R sisanya adalah R kawadat A masih ngikuti ya kecepetan gak atau kelambatan diam aja ngambung gak cukup Cukup oke B3 semua yang haram nih B1 B2 B3 daging anjing daging babi daging campurannya paling haram B3 C tambah R kali B2 sama dengan C tambah R kali B2 nya saya masukkan yang tadi tapi dalam bentuk masih panjang gini eh ini bener gak kok salah ngitung kemana A nya B2 C tambah CR tambah R kuadat A harusnya disini ada A nya disini R kuadat A nah kemudian yang ini saya satukan yang gak ada A nya menjadi C nya bisa keluar semua satu ini ini RC jadi R RC ini CR kuadat menjadi CR kuadat tambah ini R kali R kuadat A jadi R pangkat 3 A nah kalau ditelusuri B4 B5 kita bisa menarik bentuk umum yaitu B yang ke N adalah bayangkan B itu jumlah populasi atau jumlah populasi atau apalah B yang ke N rumusnya ini B yang ketiga ini 1 2 sampai R tangkat 2 disini R tangkat 3 kalau belum percaya yang bawah ya kalian hitung dulu B4 pakai cara kayak tadi B5 nanti kelihatan bentuknya nah yang ini 1 ditambah R tambah R kuadrat itu sama dengan ini kan tadi A nya berarti 1 disini A nya 1 dengan pengalinya R jumlahnya adalah ini tadi kalau ini sampai N suku ininya pangkat N plus 1 karena ini sampai N min 1 jadi ininya hanya sampai pangkat N ya ini N min 1 maka ininya sampai pangkat N yang di atas kita tadi membuktikannya ininya N ininya jadi N plus 1 nah saya tulis rumusnya sekarang kalau saya punya persamaan beda seperti ini yang tadi dengan B0 nya A suku pertamanya A maka di periode ke N atau suku ke N nilainya sebesar ini kenapa ada 2 rumus nggak ngitung aja dari sini kalau ngitung dari sini boleh diitung satu satu gini ditanya B 100 nanti kita harus ngitung 100 baris kayak gini kalau pakai rumus yang udah kita sederhanakan ditanya N nya 100 berapa B N nya tinggal masuk satu rumus aja cuma harus paham R itu apa A A apa C itu apa oke kita lihat lagi lanjut nah ini contohnya si emak namanya emak emak jadi dia suka darah tinggi perlu minum obat darah tinggi ini ceritanya nanti kita kita terapkan ke sini ya biarkan aja dulu ini kalian belum apa ya nanti mengerjakan soal-soal harus hafal ini rumus sangat penting jadi kondisinya seperti ini yang biru ini harus nanti saat ujian apa tapi kalau online biasanya ujiannya open book jadi kalaupun tidak hafal harus tahu dari soal oh saya harus nyari rumus yang ini nih lupa bentuknya tapi apa ini masalah misalkan mengenari deret geometri ini sendiri bukan deret yang ini barisan yang deret geometrinya yang di atas kita lihat emak meminum obat darah tinggi kalau obat darah tinggi itu harus diminum tiap hari sekali kena orang obat pengencer darahnya harus tiap hari kalau tidak tiap hari agak bahaya misalkan CN adalah konsentrasi obat dalam darah setelah N hari minum obat karena obat diminum diserap tubuh sebagian masih beredar di darah nah CN ini konsentrasi obat setelah N hari minum obat pada hari ke N plus satu pada pembuluh darah emak terdapat sisa sekian ini artinya kalau hari ini minum setelah satu hari sisanya 0,3 dari CN katakan ini hari ke 0 sekarang maka besok sisanya setelah diserap tubuh di darah masih ada 0,3 kali yang sisa sebelumnya jika setiap hari obat yang diminum sebesar ini satuan tidak terlalu penting semua anggap miligram per liter konsentrasinya rumuskan konsentrasi obat dalam tubuh emak setiap saat saya tidak akan buka solusinya dari sini coba kita rumuskannya ini di persoalan ini kita punya C0 sama dengan belum minum obat kemudian hari ke satu si emak minum ini jadi hari ke satu konsentrasinya 0,2 miligram gitu satu hanya tidak usah kemudian hari kedua ada berapa hari kedua si emak minum lagi obat 0,2 ditambah sisa dari obat hari kemarin tapi hanya sebesar 0,3 gitu maksud ini sisa obat di hari sebelumnya karena obat di dalam darah tidak habis dalam 2 4 C3 apa itu berarti minum lagi ditambah 0,3 C2 C2 kalau mau dihitung boleh atau secara umum ini konsentrasinya 0,2 ditambah 0,3 C1 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 nah itu ya sebentar supaya cocok dengan rumus ini saya nulisnya enggak gini sorry saya mau ngitungnya Cn plus 1 itu ya supaya sama dengan ini Bn plus 1 ini rumus jadi harus Cn plus 1 sama dengan ditambah 0,3 Cn nah ini kita harus menurunkan sendiri mampu ini harus kalau ujian karena udah punya rumus yang mirip ini oh ya dengan C0 sama 0 itu rumusan pertanyaan soalnya apa ya udah jawab rumuskan konsentrasi obat dalam tubuh emak setiap saat nah rumusnya adalah ini menjawab soal yang A konsentrasi obat pada hari ke N plus 1 adalah sebesar ini rumusnya rekursif itu ya menjawab soal yang A selanjutnya yang B ditanyakan apa tentukan konsentrasi obat dalam tubuh emak setelah 4 hari minum obat selanjutnya 4 hari boleh dari sini hitung C4 berapa gitu ya tapi boleh juga dari sini saya mau pakai rumus C4 sama dengan eh jangan jangan maksud saya gini bisa dihitung satu per satu C1 sekian C2 sekian C3 sekian C4 sekian ya pakai rumus kayak gini tapi saya mau hitung pakai rumus yang lebih pintar bayangkan kalau diminta kita menghitung C100 wah ini 100 kali 2 jam kuliah nggak cukup apalagi angkanya nggak bulat nah caranya menghitung C4 saya mau rumuskan dulu ini tadi secara secara umum di hari ke N adalah jumlah konsentrasinya jumlah obatnya sekian coba kita adopsi rumus ini ke masalah kita berarti saya punya CN kalau rumus CN plus 1 nya ini pangkat CN nya apa R pangkat NA R pangkat N ini apa R ini R ini disini berapa R nya berapa ini 0,2 0,2 0,3 3 pangkat apa tadi L berapa ini nah yang perlu mengakurkan itu ya ini R nya kali apa A ini apa A ini jumlah konsentrasi obat mula-mula mula-mula berapa hari ke 0 enggak ada ya iya hari pertama enggak ada tambah ini C C ini apa C itu yang disini konsentrasi yang disini yaitu yang diminum tiap hari 0,2 kali apa 1 min R pangkat N 1 min 0,3 ya R nya apa n n dibagi 1 min R gitu kan eh kok R sih 1 min 0,3 nah jadi saya kalau menghitung di hari keempat ini 0 ya udah ini mah enggak perlu 0 ya tinggal pakai rumus ini bali 1 min 0,3 pangkat 4 dibagi 1 min 0,3 enggak dihitung pangkat 4 nya punya 0,3 doang oh iya apa pangkat 4 ini enggak ada gitu ya nah bayangkan kalau C 100 kan gampang aja ini tinggal ini ganti 100 kalau pakai di jajar gini capek tapi kalau hanya hari keempat kalau lihat soalnya tadi ya mau ditulis satu-satu juga boleh tapi mau nggak mau yang C harus dijawab dari rumus yang terakhir dalam jangka waktu yang panjang panjang itu enggak bagaimana kandungan obat dalam tubuh emat panjang berarti kita ngitung limit ini dari CN yang C itu kalau ya bayangkan si emat minum obatnya udah 15 tahun gitu praktis bagaimana konsentrasi obat dalam tubuhnya yang limit yang mendekati sakingnya 0,2 ini tadi 1 min 0,3 pangkat N dibagi 1 min 0,3 kita udah punya rubus tadi ini kalau bilangan antara min 1 dipangkatkan besar sekali hasilnya 0 jadi 0,2 ini 1 min 0 1 min 0,3 sama dengan 0,2 per 0,7 sama dengan 2 per 7 jadi ini menggambarkan apa 2 per 7 dia menggambarkan bahwa kalau si emak minum obat tiap hari praktis untuk jangka waktu panjang konsentrasi obat di dalam darahnya 0 2 per 7 terus konstan hari ini ditambah 2 miligram 0,2 miligram di hari itu praktis konstan hasilnya nanti menjadi 2 per 7 terus nah oke ya dengan kalau konsentrasinya konstan diharapkan keenceran darahnya juga agak konstan sebenarnya masih turun naik ya waktu masih minum begitu minum kan konsentrasinya naik dulu jadi perlahan-lahan ya konstan menuju 2,7 eh 2 per 7 nah kalau pengencer darahnya konstan diharapkan kekentalan darahnya juga konstan apa penyakit darah tingginya tidak kumat gitu ya konstan juga oke berikutnya kita akan lihat limit di tak hingga sebentar kelihatannya kalian udah jenuh saya mau lihat dulu silabus hari ini harusnya sampai mana saya lihat silabus ini mana silabus sorry saya melihat tunggu sebentar ya 1 saya lihat silabus hari ini bahannya oh ini bahan hari kamis nih mau dibahas sekarang atau nanti aja kalau kalau gak ada yang jawab saya terus nanti kamis aja Pak sesuai jadwal oke jadi hari ini kita sekian dulu kita udah 82 menit sebentar saya hentikan dulu rekamannya oke 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 oke